Halo teman-teman, ketemu lagi sama Stella. Stella lah Stella. Hari ini Stella sudah memakai baju putri, prinses. Hari ini kita akan bermain hair tock-tock. Kalau begitu langsung kita main saja ya. Go! Selamat pagi para rakyatku tercinta. Hari ini aku sangat bahagia. Karena aku akan mengadakan sayembara untuk mencari seorang putri yang tentunya cantik. Yang akan menjadi pendamping hidupku untuk selama-lamanya dan tinggal di istanaku yang megah ini. Tetapi ada satu syarat yang kuinginkan. Yaitu adalah semoga dia bisa menghias rambutnya seindah dan secantik mungkin. Tentunya menggunakan ini, hair tock-tock. Aduh, pangeran Kevin sedang mencari putri. Oh, siapakah dia nanti ya? Tentu saja aku. Aku kan yang paling cantik. Tidak, pasti aku. Aku kan pandai sekali membuat mainan. Aduh, aduh. Kalian berdua ngomong apa sih? Tentunya yang paling cantik kan aku. Tentu saja aku, Stella. Gitu lho. Alalala. Oh, si kecil Carrie kamu juga ke sini. Tolong buat saya lebih cantik dari cewek di depan itu yang pakai baju pink. Tolong buat aku lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Daripada cewek yang di depan itu yang pakai baju biru. Iya, iya. Tenang saja. Aku akan membuat kalian berdua secantik mungkin. Aku mulai dari kamu dulu ya. Rambutmu karena warna emas begini, blonde-blonde gitu cocoknya warna pink tua. Sekarang aku coba mulai ya. Nah, sudah selesai. Bagaimana pelangganku? Apakah kamu sudah puas? Iya, memang aku paling cantik. Terima kasih ya. Ini uangnya. Aku mau warna yang itu. Tenang saja pelangganku. Aku akan membuat kamu yang paling cantik. Aku mulai ya. Untuk rambutmu sepertinya cocok warna pink muda ini. Jadi saya akan hias dengan warna pink muda ya. Nah, sudah selesai pelangganku. Bagaimana kamu puas? Wah, kamu terlihat sangat cantik. Wah, cantik sekali. Aku puas sekali. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Stella juga akan berdandan yang cantik. Tapi Stella tidak percaya siapa-siapa. Stella akan berdandan sendiri. Kuning. Mudah-mudahan pangeran Kevin suka. Warna kuning emas. Iya. Yap. Lalu di sini juga. Bagaimana Stella sudah cantik kan? Jadi sekarang siap-siap mau ke istana. Stella pergi dulu ya. Yuhu. Kalian semua juga sudah berdandan sangat cantik lupanya. Jadi kamu pakai warna pink tua. Oh, hati-hati Stella juga ada. Cantik semuanya. Ah, jadi takut nih pangeran Kevin bakal pilih siapa ya. Hah, tentunya saya lah. Sasa yang paling cantik. Ah, kamu dari tadi bilang begitu saja. Bikin sebel saja tentunya saya, si kecil Gary. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih semuanya telah datang dan berdandan tentunya dengan Hair Tok Tok. Kalau begitu sekarang adalah waktunya saya untuk memilih salah satu di antara kalian yang akan menjadi pasangan hidup saya untuk selamanya. Saya si kecil Gary. Saya yang paling cantik. Jadi malu. Oh, aku lah putri yang paling cantik. Coba lihat rambut bondeku dan juga baju kaunku yang sangat indah berwarna biru. Aku sudah mencocokkannya karena pangeran Kevin suka warna biru kan. Ya, dan saya lah Stella. Bagaimana rambut saya yang berwarna pink? Ini adalah kelebihan saya. Begitu cantik dan indah kan? Dan juga coba lihat hiasan Hair Tok Toknya. Begitu sangat-sangat cocok di atas rambutku. Coba lihat. Oh, bintangnya begitu indah. Jadi, akulah yang paling cantik. Setelah saya keliling-keliling dan saya putar-putar, saya sudah menentukan pilihan saya. Pilihan saya adalah... Stella! Oh, Stella. Oh, Stella. Sudah kuduga Stella yang paling cantik. Kenapa Stella? Oh, kan aku yang paling cantik. Kenapa Stella sih? Kan rambut blondeku ini yang paling menawan. Aku yang paling cantik. Oh, ya sudah lah. La, 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 la. He, he, he. Teman-teman, hari ini sudah bermain dengan Hair Tok Tok dengan putri-putri yang cantik. Bagaimana teman-teman? Seru sekali kan? Kalau begitu, Stella akan kembali lagi dengan mainan yang lebih menarik lagi. Tentunya hanya di KDTV Indonesia. Bye-bye!